Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita Di Kristal Indonesia Channel Apa kabar buat sobat-sobat Kristal Topik kita kali ini akan membahas tentang Odengan di Lombok Burung Apa penyebabnya? Siapa yang disalahkan? Dan bagaimana mengantisipasinya? Ikutin terus Jangan lupa like, komen, dan subscribe Hanya di Kristal Indonesia Channel Jangan lupa like, komen, dan subscribe Buat sobat-sobat Kristal Odengan sangat menghantui Lombok Burung Karena Tidak terjadinya fair play Di Lombok Burung Coba kita Bahas Kenapa Apa penyebabnya Odengan-Odengan itu Bisa terjadi Sahabat-sahabat Kristal Tahu bahwa Perubahan Lombok Burung Saat sekarang sama Dulu Dulu Mengutamakan Mencari prestasi Tapi Sekarang Sedikit bergeser Sebagian Orang Atau sebagian Kondestan Melihat dari hadiah Itu salah juga Ya Itu adalah hal-hal yang wajar Kemudian permasalahannya ada di mana? Permasalahannya adalah Mengkawalkan segala cara Untuk mendapatkan jiwa Dengan Odengan Ya Penyebabnya adalah Ambisi Kesempatan Atau peluang Yang Ada Di Lomba-Lomba Burung Kenapa saya bilang begitu? Ya Kalau tidak ada Kesempatan Atau peluang Tidak ada ambisi Maka Hal itu Bisa kita hindarkan Sebenarnya siapa yang Disalahkan dengan Odengan ini? Oknum Kita bicaranya Karena Tidak semua Atau Oknum ini lebih Dalam Yang Melakukan Praktek-praktek Seorang Seorang Oknum Yang memiliki ambisi Untuk juara Tetapi Tetapi Dia memiliki Kemampuan Untuk meraih hal itu Disini kita bisa melihat bahwa Ambisi Itu bukan satu yang salah Ambisi Bisa dibilang adalah Motivasi juga Tapi Motivasi Itu adalah hal yang positif Yang kita bicarakan ini adalah Ambisi Dari Negatifnya Karena Ambisi Kemudian menghalalkan Segala cara Halal Haram Hantam Istilahnya Maka dari itu Ambisi ini Kemudian Didukung Oleh Kesempatan Atau peluang Siapa yang memberikan Kesempatan Atau peluang Banyak Oknum Bisa Oplom juri Bisa Oplom Dari Penelenggara Sobat Kristal Bisa Melihat Apa Mungkin Dasarnya Apa Kalau Gelaran-gelaran Nasional Yang isunya Adalah Dengan adanya Odengan Permainan Muatan Gitu ya Padahal Si penelenggara Sudah Susah Payah Untuk Mengenggarakan Lomba Tersebut Waktu Pikiran Dan Dana Tentunya Dana ini Tidak sedikit Solet Kristal Tidak sedikit Apalagi Lomba-lomba Nasional Yang Spectakuler Bisa ratusan Juta Dan Milyaran Biaya Duluarkan Duluarkan Apakah Mungkin Mengorbankan Semua itu Hanya Untuk Mendapatkan Odengan Apa Mungkin Oknum-oknum Penelenggara Bisa Mengorbankan Segalanya Segalanya Untuk Seluruhnya Bisa Dibilang Rp. 100.000 Walaupun Ada juga Yang Lebih dari situ Kita Tapi Bisa Terjadi Bukan Dilakukan Oleh Si Penelenggara Secara Keseluruhan Tapi Dilakukan Oleh Personel Memberikan Kesempatan Ada Terjadinya Odengan Menjanjikan Sesuatu Menjanjikan Akan Dapat Juara Dengan Imbalang Imbalang Tentu Ini dia Yang menarik Adalah Oknum-oknum Ini Semua Memberikan Peluang Memberikan Kesempatan Kemudian Si Ambisi Tadi Oknum Pemtesan Mungkin Mencoba Untuk Mengambil Kesempatan Itu Kemudian Selain Penelenggara Siapa Lagi Yang Punya Kesempatan Atau Mempunyai Bisa Dibilang Peluang Untuk Melakukan Pratek-pratek Penjurian Penjurian Betul Ya Penjurian Ini Memiliki Peluang Untuk Melakukan Itu Kita bisa Bicara Lagi Bahwa Adalah Oknum Juri Opnum Petugas Penjurian Sahabat Kristal Mungkin Sering Dengar Isu Atau Berita Mungkin Atau Di Sosial Media Banyak Hal-hal Yang Membuat Status Status Yang Ada Permainan Juri Ini Juri Itu Dan Sebagainya Banyak Kali Terjadi Bahwa Poderan Itu Dilakukan Padahal Burungnya Layak Menjuara Tapi tetap Terjadinya Kenapa Itu bisa Terjadi Bisa Saja Si Konteksten Kurang Percaya Oknum Oknum Kontestan Ini Kurang Percaya Diri Oknum Kontestan Kurang Percaya Diri Menyebabkan Atau Memberikan Peluang Terjadinya Praktek Selain Itu Kita Bisa Melihat Bahwa Faktor Juri Juri Natal Atau Oknum Juri Itu Juga Menjadi Salah Satu Penyebabnya Juri Juri Nakal Atau Oknum Juri Ini Menjanjikan Burung Juara Dengan Gimbalan Gimbalan Tertentu Gimbalan Dengan Persentase Atau Dengan Nominal Tertentu Bisa Dilakukan Setelah Lomba Dengan Kata Lain Ucap Ucap Ucapkan Terima Terima Kasih Atau Sebelum Lomba Disini Yang Bahaya Kalau Juri Nakal Atau Oknum Juri Ini Melakukan Sebelum Lomba Walaupun Tidak Sepenuhnya Mungkin Kata Lain Mungkin DP Udah Kayak Beli rumah Pakai DP Nah Jadi Oknum Juri Ini Memberikan Jasa Untuk Menggunakan Burung Di DP Tadi Di Depan Disini Oknum Juri Ini Sudah Memiliki Beban Sobat Kristal Mereka Akan Terbebani Berdasar Mereka Masuk Kelapangan Dari Petugas Walaupun Berbagai Macam Cara Juga Penyelenggara Ataupun Organisasi Yang Menyelenggarakan Itu Mengantisipasi Seperti Mengkarandina Menarik Handphone Kemudian Apa Namanya Penukaran Tiket Itu Dilakukan Setelah Juri Masuk Ke Dalam Penginapan Atau Di Harihanya Berbagai Macam Tapi Kembali Lagi Oknum Oknum Ini akan Terus Berusaha Untuk Mencari Jalan Agar Praktek Odenan Ini Munus Disinilah Soal Kristal Seperti yang Saya Sampaikan Adalah Oknum Oknum Ini Menghantui Di Di Lomba Lomba Burung Selanjutnya Faktor Yang Memiliki Peluang Lain Itu Adalah Oknum Penjelenggara Tadi Padahal Mereka Tidak Ikut Dalam Penjurian Tapi Seperti yang Saya Sampaikan Adalah Si Oknum Ini Tidak Bekerja Sendirian Tapi Adalah Tim Siapa Aja Timnya Biasa Disitu Termasuk Oknum Oknum Juri Si Penelitian Melakukan Metode Yang Sama Yaitu Adalah Menjanjikan Akan Juara Dan Sebagainya Sebagainya Ini Luar Biasa Berakta Padangan Ini Nah Gimana Jika Burung Itu Tidak Layak Nah Disini Bebanda Disini Sahabat Sahabat Kristal Si Oknum Oknum Ini Akan Berusaha 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 Untuk Memkondisikan Menggiring Apa Bagaimana 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 Kalau Sudah Begitupun Sudah Tidak Ada Telah Banyak Semakin Besar Sahabat Kristal Disitulah Kerapkali Ada Keributan Yang Tidak Terima Mungkin Karena Sudah Memberikan Imbaran Tadi Ada Juga Contestan Contestan Lain Yang Melihat Praktek Praktek Seperti Itu Walaupun Tidak Semuanya Keributan Itu Berawal Dari Praktek Ordengan Ini Berbagai Macam Faktor Membuat Lomba Burung Ini Bisa Terjadi Keributan Oke Buat Sobat Kristal Jadi Itu Faktor Faktor Kenapa Praktek Ordengan Ini Bisa Terjadi Ya Sobat Kristal Juri Nakal Ini Saya Menyarankan Kepada Sobat Sobat Kristal Agar Kiranya Kita Hilangkan Praktek Ordengan Itu Kita Hindaskan Praktek Ordengan Itu Kenapa Sebagai Seorang Kijomania Dengan Juara Dengan Memang Burung Kita Layak Adalah Suatu Kebanggaan Pada Kita Sebenarnya Gak Sobat Kristal Iya Pasti Kebanggaan Atas Rawatan Atas Semua Hal Yang Kita Lakukan Untuk Burung Burung Yang Menjadi Andalan Kita Terus Kalau Maksimal Merawat Sudah Maksimal Membuat Mempersiapkan Untuk Lomba Terus Buat apa Kita Kita Menguatkan Uang Lebih Kita Harus Yakin Bahwa Burung Yang Telah Kita Rawat Burung Yang Kita Persiapkan Semaksimal Mungkin Itu Akan Menjadi Juara Sehingga Jika kita Tidak Memberikan Kesempatan Itu Maka Aktor Aktor Atau Dalam Dalam Oknum Oknum Ini Pun Tidak Dapat Melakukan Pratek Itu Kita Harus Basmi Kita Harus Hilangkan Pratek Pratek Yang Tidak Baik Itu Agar Tujuan Daripada Lomba Burung Itu Bisa Kembali Lagi Tercapai Ajang Silaturahmi Mengejar Prestasi Tentunya Untuk Mensosialisasikan Dan Meningkatkan Konservasi Dan Kita Sebagai Kicongannya Kalau Umpamanya Kita Bisa Menghilangkan Atau Menghindarkan Pratek Pratek Tersebut Maka Lomba Burung Atau Dunia Burung Yang Menjadi Sebuah Industri Dan Ekonomi Kreatif Itu Juga Bisa Tercapai Oke Buat Sahabat Kristal Ikuti Terus Dengan Pembahasan Pembahasan Lain Yang Lebih Menarik Hanya Di Kristal En Dih Hanya Dih 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 Hanya Terima kasih.